Halo, bertemu lagi dalam CRY News Channel. Terima kasih kerana bersama dalam channel ini, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita teruskan berkongsian berita hiburan pagi ini. Kali ini dipetik daripada Cosmo Online. Siti Nurdiana hanya mahu bersihkan image. Mari kita sama-sama lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan sejak kebelakangan ini, nama penyanyi Siti Nurdiana sentiasa menjadi perbualan. Dan bahan perdebatan netizen, menakan tidak isu dan perang kemelut. Pribadinya dengan lima sekawan lain bermula sejak pertengahan Julai lalu, masih tergantung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Terbaharu pada pertengahan Oktober lalu, Siti Nurdiana atau lebih mesra di Sapa Nana, dan lima individu lain termasuk penyanyi Lan Solo dan Sura, sudah diberi peluang oleh mahkamah untuk menyelesaikan perang antara mereka. Secara baik. Bagaimanapun peluang bersemuka bertentang mata sesama, mereka semasa proses pemediasi 19 Oktober lalu, disifatkan sebagai gagal. Sebelum ini mahkamah ada beri kami peluang untuk selesaikan masalah secara baik di luar mahkamah menerusi proses mediasi. Saya sendiri sudah beri peluang untuk bersama-sama cuba selesaikan masalah ini, tetapi sepanjang hampir tiga jam bertemu, tiada sebarang persetujuan atau kesepakatan dapat kami capai. Tegas Nana. Jadi, tampaknya lagi, atas nasihat buang, nah atau tidak saya terpaksa membawa kes ini ke peringkat seterusnya, yaitu proses perbicaraan, katanya kepada Hips Klem baru-baru ini. Menerusi perbualan itu, Nana atau nama sebenarnya Siti Nordiana alias 37 tahun berkata, ketika proses perbicaraan hari pertama baru-baru ini, dia mengakui reputasi dan imajenya sebagai anak seni terjejas akibat kenyataan berpahul fitnah yang dilemparkan terhadapnya sebelum ini. Menurut Nana, dia bukan mahu terus-menerus mengeruhkan keadaan, namun melihat cara sebegitu perbicaraan makamah sebagai langkah terbaik untuk membersihkan namanya yang tercalar akibat isu tersebut. Jelasnya lagi, saya terpaksa terima perkara ini sebagai satu ujian besar daripada Allah. Cuma apa yang saya harapkan semuanya dapat berjalan dengan lancar, katanya, yang berniat mahu membersihkan semula imajenya dan reputasinya selepas ini. Apapun semoga ada penyelesaian buat masalah ini, jumpa lagi, bye bye.